Terkurung dalam perut gunung jilid 2. Dewi Sri Tanjung yang malang, setelah mendapat pertolongan dari Mpu Anu Sadwipa dan kemudian bebas dari kekuasaan Rudra Sangkala, meneruskan perjalanan dengan langkah cepat agar secepatnya dapat menjauhi ibu kota Majapahir. Tetapi justru gadis ini dapat ditangkap oleh Rudra Sangkala, malah menambah pengalamannya hingga tidak gampang ditipu orang. Gadis ini memang tidak menduga kalau akan berhadapan dengan pemuda curang. Di saat menghadapi Ru, Rudra Sangkala ia menghirup bau wangi. Semula ia menduga dari bunga, namun ternyata bau wangi itu adalah racun wangi yang disebarkan oleh Rudra Sangkala. Gadis ini bergerak cepat menerobos hutan perawan. Timbulah keinginannya untuk segera dapat pula kepada pokan gurunya Ki Ageng Tunyung Biru. Kalau semula ia tidak ingin melaporkan tentang nasibnya ini, karena takut bertemu dengan ayahnya maupun kakaknya, maka sekarang perasaan ini lenyap. Pengalamannya yang roboh di tangan pemuda jahat Rudra Sangkala menyadarkan gadis ini, kepandainya belum dapat dibanggakan untuk berkelana seorang diri. Karena itu ia ingin minta petunjuk sambil menguras ilmu kesaktian Ki Ageng Tunyung Biru. Dewi, Sri Tanjung tidak menyadari sama sekali bahwa sekarang ini dirinya sudah termasuk perempuan perkasa, dan sulit memperoleh tanting adapun sebabnya ia sampai roboh oleh Rudra Sangkala tidak lain karena pengaruh racun wangi. Akan tetapi dalam hal ilmu kesaktian, Dewi Sri Tanjung tidak di bawah Rudra Sangkala. Tanpa kenal lelah dan takut gadis ini terus menerobos hutan dan perbukitan. Tetapi karena gadis ini masih asing dalam berkelana, tanpa sesadarnya ia tersesat. Ia bukan semakin dekat dengan tujuan, sebaliknya malah menjauhi pada depokan burunya. Ia berlarilah ke arah selatan. Tiba-tiba gadis ini berhenti ketika melihat jauh di depan Tem. Pak adanya sebuah gunung yang tinggi dan dari puncak itu mengeluarkan asap. Gadis ini keheranan. Gunung apakah itu? Di sekitar padepokan Ki Ageng Tunjung Biru tidak terdapat gunung yang mengeluarkan asap seperti itu. Dari heran kemudian hatinya menjadi tertarik. Secara tidak sengaja datang di tempat ini, mengapa tidak sekalian melihat gunung yang aneh itu dari dekat? Selama hidup ia belum pernah melihat gunung yang mengeluarkan asap. Maka betapa rasa inginnya ia dapat melihat gunung itu dari dekat. Di samping ingin melihat, ia juga ingin tahu mengapa gunung itu bisa mengepulkan asap, dan apakah ada api dalam gunung itu. Dan apabila ada api, apa saja kah yang dipergunakan sebagai bahan bakar? Saking tidak tahu dan saking keheranan, Dewi Seri Tanjung tidak menyadari bahwa gunung itu namanya gunung kelut. Gunung berapi yang amat berbahaya dan tidak seorang pun akan sanggup mendekati kawah gunung yang selalu mengeluarkan asap itu. Sedang orang yang secara sembrono berani mendekati kawah gunung berapi itu sama artinya dengan membunuh diri. Gadis ini menjadi lupa kepada perut yang lapar dan lupa pula ketika itu matahari sudah berada di barat belahan bumi. Padahal sekalipun ia dapat bergerak cepat, ia tidak mungkin dapat berlomba dengan gerak matahari. Dalam pada itu gunung yang tinggi seperti kelut ini hawanya amat dingin. Maka tanpa persiapan yang diperlukan, mendaki gunung seperti ini akan sulit juga karena harus melawan dingin. Sekalipun lambat tetapi pasti, matahari bergeser secara tetap ke arah barat. Makin lama matahari semakin menjadi berkurang teriknya. Akan tetapi Dewi Seri Tanjung yang amat ingin melihat gunung yang dapat mengeluarkan asap itu, terus berlarian cepat lupa waktu dan rasa lelah. Gadis ini sama sekali tidak menyadari sedang diperhatikan oleh tiga orang laki-laki yang berlindung di belakang rumpun pohon berduri. Yang seorang adalah kakek kurus kering berjenggat kambing dan tanpa pakai baju. Ada pun dua orang lagi masih muda umur mereka masing-masing baru 20 tahun. Dua orang pemuda itu memandang Dewi Seri Tanjung dengan mati melotot. Mereka menjadi tertarik sekali oleh kejelitaan gadis ini, tetapi juga merasa heran, mengapa ada seorang gadis berani berkeliaran di hutan belantara ini hanya seorang diri. Siapakah tiga orang ini? Mereka adalah guru dan murid. Kakek kurus kering berjenggot kambing ini bernama Kelintung Waluh. Akan tetapi jangan dikira kakek ini berpenyakitan dan ringkih, sekalipun tampaknya akan roboh apabila tertiup angin kencang. Sebab kakek ini adalah seorang yang amat berbahaya. Sebab di samping kakek ini sakti mandraguna, juga memi. Liki semacam aji kesaktian bernama Aji Netraluyo. Orang yang berani bertatap pandang, akan segera terpengaruh oleh aji tersebut, hingga kemudian akan tunduk terhadap kemauannya. Karwene aji tersebut mempunyai kekuatan seperti ilmu sihir. Dua orang muda yang berdiri di samping kiri dan kanan itu adalah muridnya yang amatia sayanginya. Yang tinggi kurus dan matanya sipit, bernama Gunapraya sebagai murid yang tua. Sedang yang tinggi besar berkulit hitam legam dan berkumis tebal itu adalah Damarseta. Dua orang murid ini tampaknya memang masih muda. Namun sesungguhnya mereka merupakan pemuda gemblengan pula. Mereka adalah ahli ilmu golok. Di samping ilmu golok mereka yang hebat, masih ada pula senjata yang amat berbahaya. Senjata itu berwujud sumpit dari bulu. Dan sebagai peluru dari sumpit ini adalah tanah liat. Tetapi sekalipun hanya tanah liat, peluru ini sangat berbahaya, karena tanah liat tersebut telah dicampur dengan racun jahat. Orang yang sampai terkena oleh peluru sumpitan ini sekalipun tidak terluka, nyawa bisa melayang setelah, lebih dahulu keracunan hebat. Oleh sebab itu di daerah Gunung Kelut ini adalah merupakan daerah angker. Orang takkan berani sembarangan berkeliaran di tempat ini. Lebih kurang pada tiga tahun lalu, Gajah Mada pernah berusaha menumpas gerombolan. Kelintung waluh ini, setelah mendapat laporan tentang sepak terjangnya yang sewenang-wenang. Utusan tersebut terdiri dari 40 orang prajurit, dipimpin oleh seorang senapati bernama Kebewulung. Tetapi ternyata pasukan itu tidak pernah kembali ke Majapahit lagi. Karena semua sudah tewas akibat pengaruh Ajinetra Luyup. Karena mereka terpengaruhi pandang matu Kelintung Waluh, sehingga mereka kemudian tunduk dan menurut yang diperintahkan Kelintung Waluh. Karena kegagalan itu kemudian Gajah Mada melupakan Kelintung Waluh, karena tugas yang lebih berat dan penting banyak yang harus dipikirkan oleh Gajah Mada. Guru, Gunapraya berkata, waduh, jantung murid seperti mau copot melihat kejelitaan gadis itu. Murid telah lama sekali ingin kawin, tetapi sampai sekarang belum pernah bertemu dengan gadis yang cocok dengan hatiku. Tetapi sekarang murid ingin kawin dengan gadis. Itu. Huh, engkau mencari enak sendiri, bentak damar seta tiba-tiba dengan nada tidak senang. Apakah engkau sendiri saja yang ingin kawin kakang? Aku pun sudah dewasa dan perlu pula seorang istri. Maka aku pun menghendaki gadis itu, guru. Damar, bentak gunapraya sambil mendelik. Tetapi karena matanya sipit, sekalipun mendelik namun metu itu tetap saja sipit, aku lebih tua dibanding kau. Kalau aku yang tua saja belum kawin karena belum mendapatkan gadis yang cocok, mengapakah sebabnya engkau mau mengacau? Ha, 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 adakah aturan seperti itu? Yang tua harus kawin lebih dahulu dan yang muda belakangan. Aturan itu memang tidak tertulis, tetapi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat kita bukankah begitu? Heh, 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 kalau bisa berlaku maka engkau pun belum mempunyai hak titik. Hai, engkau mengacau? Mengapa aku tidak berhak? Guru lebih tua dari umurmu, padahal guru belum kawin. Ha, 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 he, 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 klintung waluh yang sejak tadi berdiam diri dan membiarkan dua orang muridnya berbantahan sekarang tertawa geli. Perut yang buncit seperti orang berpenyakit cacing itu bergerak-gerak, sedangkan dua murid itu pun kemudian ketawa geli pula. Guna peraya dan damar setah. Hem, aku ini sampai heran apabila memikirkan kalian. Aku hanya mempunyai dua murid saja, akan tetapi kerjamu setiap hari hanya selalu cek-cok mulut seperti kucing dan anjing. Apakah kamu memang tidak bisa rukun dan mencintai? Klintung waluh berhenti dan mengambil nafas. Lalu, saudara seperguruan itu tidak. Bedanya dengan saudara kandung, sedang guru itu kasih sayang kepada murid tidak bedanya kepada anak sendiri. Apakah kalian ini memang sengaja merongrong hatiku? Huh, semestinya antara kamu masing-masing harus pandai membawa diri. Yang tua tidak boleh menurut kemauan sendiri dan merasa lebih tua, selalu ingin minang. Yang muda pun harus dapat menempatkan diri sebagai orang muda, harus tunduk dan patuh kepada kakak seperguruannya, karena seorang kakak seperguruan merupakan pengganti ayah atau guru di kemudian hari. Mengerti. Mendengar ucapan gurunya ini dua orang murid itu wajahnya menjadi agak pucat dan takut. Hampir berbarang mereka menjatuhkan diri berlutut. Lalu berturut-turut dua pemuda ini berkata. Murid mengerti, guru. Nah, jika kamu mengerti, aku perintahkan padamu, harus rukun dan saling mencintai. Yang tua harus pandai mengalah, momong dan menempatkan diri sebagai orang tua. Sebaliknya yang muda juga harus pandai menempatkan diri sebagai orang muda, tunduk dan patuh kepada kakak seperguruannya. Nah, masing-masing tak boleh menuruti kemauan sendiri, tahu. Kakek itu berhenti dan menatap dua orang muridnya yang masih berlutut. Dan beberapa saat kemudian terusnya, Hem, kamu mempersoalkan perempuan yang menuju kemari itu dan saling berebut. Apakah jadinya apabilakah mu saling berebut? Tak urung kamu bermusuhan dan saling menderita rugi. Ya, ya, kamu memang masih muda, maka pengertianmu juga masih pecik. Kakek itu berhenti lagi dan mengurut-urut jenggot kambingnya. Sesaat kemudian ia berkata lagi, Anakku, tahukah kamu pengaruh perempuan cantik itu lebih berbahaya dibanding dengan golokmu dan tulupmu, sumpitmu, yang beracun itu? Negara bisa hancur oleh pengaruh paras cantik, karena pemimpin negara itu menjadi lupa daratan. Kerukunan sebagai saudara akan berantakan, karena saling kokoh dalam mempeributkan perempuan cantik itu, yang akibatnya pula akan menimbulkan derita yang perih saja. Kakek ini berhenti kembali dan menghela nafas dalam. Karena bicara tentang perempuan, ia teringat kepada pengalaman hidupnya. Ia teringat pada jalan hidupnya ketika masih muda, akibat ia memperebutkan perempuan kemudian dirinya harus bermusuhan dengan adik seperguruan dirinya sendiri, yang bernama Damar Talun. Antara mereka pernah berkelahi sampai dua hari dua malam. Sebagai akibatnya mereka semua menderita luka berat. Dalam keadaan setengah mati, kemudian mereka berdua mempertahankan hidup masing-masing. Dan sampai sekarang peristiwa itu telah berlalu 40 tahun lalu dan tidak pernah lagi bertemu dengan Damar Talun. Ia tidak tahu, Damar Talin sekarang masih hidup atau kasu. Dah mati. Tetapi yang jelas peristiwa itu membuat hatinya amat berduka. Mendengar gurunya menghela nafas dalam itu, dua orang murid ini tidak berani bergerak dan terus berlutut. Mereka memang pernah mendengar cerita guru mereka ketika masih muda, yang harus berkelahi dengan adik seperguruannya sendiri. Anakku, berkali-kali aku menasehatkan kepada kamu berdua, sebaiknya tidak usah kawin saja. Sebab, kawin itu berarti engkau akan dijajah oleh perempuan. Engkau tidak mempunyai kebebasan lagi, ibarat seekor burung di dalam sangkar emas. Apakah gunanya menjadi penghuni sangkar emas itu? Kalau tidak bisa bebas terbang lagi ia berhenti sejenak mencari kesan, dan sejenak kemudian baru meneruskan, Anakku, apabila engkau kawin, engkau harus memeras tenaga guna mencukupi kebutuhan istri dan anak-anakmu. Engkau akan menjadi kuda beban oleh perempuan. Engkau akan menjadi budak perempuan. Dan engkau salah sedikit saja, istrimu akan marah-marah dan ngambek. Kemudian akan mencaci maki engkau sebagai lelaki tidak bertanggung jawab. Huh, apakah enaknya jika setelah engkau kawin akan dijajah perempuan? Lebih baik engkau hidup seorang diri dan bebas. Sebagai lelaki yang tidak kawin, tiada halangan jika engkau mencari dua atau tiga orang perempuan setiap malam berganti-ganti. Engkau bisa menculik atau merampas gadis atau istri orang. Dan begitu selesai dengan kebutuhanmu, mereka bisa engkau suruh pulang. Kemudian ganti yang lain hehehehenheh. Kelintung waluh berhenti lagi dan mengambil nafas. Lalu memandang kepada gadis yang sedang dibicarakan oleh dua muridnya. Beberapa jenak kemudian barulah ia meneruskan lagi. Huh, apakah gunanya menjadi laki-laki yang begitu lebih senang tidak kawin dibanting dengan kawin dan dijajah oleh perempuan? Nasihat kelintung waluh ini tentu saja merupakan nasihat yang sesat. Nasihat yang tidak pantas dianud dan jelas sekali. Kelintung waluh ini bukanlah guru yang baik, bukanlah guru yang pantas digugulan, ditiru, dianud dan dicontoh. Dia merupakan guru yang tidak bertanggung jawab, dan malah sengaja mencelakai muridnya sendiri, dengan care mendidik muridnya menjadi manusia tidak bermoral. Kawin adalah merupakan kewajiban manusia yang kondrati. Lelaki membutuhkan perempuan dan perlu memberikan cinta dan kasih sayangnya. Dan sebaliknya perempuan pun membutuhkan seorang laki-laki dan memberikan cinta maupun kasih sayangnya. Kemudian Mirka membentuk beberayan, rumah tangga, bahagia tidak ada istilah menjajah dan dijajah. Mereka menempuh hidup bersama dan bergotong royong penuh pengertian dalam satu keluarga, saling memberi dan menerima, saling menggantungkan dan memperoleh untung. Yang baik adalah sekali nikah untuk selama hidup, ini yang utama. Dan itu membuktikan bahwa kasih sayang mereka adalah suci murni. Membuktikan cinta yang setulus hati. Sebab yang kawin dan kemudian cerai, kawin lagi dan cerai lagi, ini membuktikan perkawinan tadi hanyalah merupakan tempat mengumbar hawa nafsu wirahi melulu. Dan bukan menjadi contoh yang baik bagi para anak dan keturunannya. Cinta yang murni, tidak akan dikotori dengan nafsu. Cinta murni penuh pengertian. Bukan hanya pada saat menguntungkan dan terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi nafsunya, kemudian akan marah apabila tuntutan itu tidak terpenuhi. Dan sesudah marah kemudian mencari yang lain. Juga sudah merupakan kodrat pula, bah. Walaki-laki harus mempertanggungjawabkan isteri maupun keluarganya. Memang lelaki yang harus memeras keringat dan tenaga guna mencukupi kebutuhan keluarga. Perempuan berkewajiban di rumah mengatur dan mendidik anak-anak. Dan sesungguhnya saja, istri itu adalah pemberian Tuhan. Seorang sudah lebih dari cukup untuk selama hidup, dan tidak mungkin habis. Akan tetapi apabila istrinya dua orang, malah akan menjadi kurang. Tiga, mungkin empat dan seterusnya akan semakin menjadi kurang lagi. Karena lelaki yang terus-terusan kawin itu tidak pernah merasakan puas seperti harapannya. Semula. Memang aneh. Seorang istri lebih dari cu. Kupu untuk selama hidup. Akan tetapi apabila lebih malah akan selalu merasa kurang. Soalnya nafsu dan keinginan manusia ini akan berkembang terus, apabila manusia itu hanya menurutkannya saja. Karena itu jalan terbaik bagi manusia, harus pandai mengendalikan nafsu dalam bentuk apapun, sebab nafsu yang tidak terkendali akan menjadi binal dan kemudian bisa bertindak di luar kesadaran hukum yang berlaku. Akibatnya bisa beristri lebih dari satu, atau tampaknya istri hanya satu, tetapi di luar rumah tidak terkendali dan adakalanya tidak malu pula merebut istri orang lain. Demikianlah bagi lelaki yang ingin dapat membina rumah tangga bahagia, mempunyai seorang istri dan anak yang selalu tenteram dan damai. Kebahagiaan memang sulit dicari karena kebahagiaan itu tidak berwujud, tetapi dapat dirasakan. Oleh sebab itu kebahagiaan tidak berdasarkan pada kekayaan maupun kedudukan seseorang yang tinggi. Gelandangan pun bisa merasakan kebahagiaan dan tidak bedanya dengan orang lain. Akan tetapi bagi guna peraya dan damar seto ini, yang sudah lama mendapat didikan sekiru salah oleh gurunya, beranggapan setiap yang diucapkan oleh guru selalu benar. Maka mempunyai anggapan pula lelaki yang kawin akan dijajah perempuan. Bangkitlah anakku, perintah Klein. Tung waluh kemudian. Dan dua orang murid itu pun patuh, lalu bangkit berdiri. Perempuan itu sudah semakin menjadi dekat, katanya lagi. Dan dua orang muridnya membalikan tubuh, memandang ke arah Dewi Sri Tanjung. Jarak yang menjadi semakin dekat menyebabkan kejelitaan gadis itu semakin nyata. Dan yang membuat jantung dua pemuda ini seperti meloncat-loncat tidak keruan dan mereka ingin segera dapat menubruk, memeluk dan menciuminya. Anakku, gadis itu memang benar-benar cantik. Ujarnya lagi sambil mengurut-urut jenggotnya, tangkaplah dia. Tetapi kamu jangan berebut dan rukunlah. Jadikan dia menjadi milikmu bersama selama kamu suka. Akan tetapi apabila baju itu sudah robek dan tidak dapat kamu pergunakan lagi, buanglah dan dengan begitu barulah kamu menjadi lelaki berharga. Kamu takkan pernah sampai di jajah perempuan yang manapun. Guru benar, dukung guna peraya, perempuan itu harus kita miliki bersama, Adi. Sebagai saudara tua, aku mengalah sesudah kau tercukupi kebutuhanmu. Betapa gembira Damar Seto sulit terlukiskan lagi. Kemudian pemuda ini ketawa lepas. Hahaha, terima kasih kakang. Engkau baik sekali. Suara ketawa Damar Seto yang lepas ini. Terdengar oleh Dewi Seri Tanjung dan gadis ini kaget. Ia menghentikan langkahnya, kemudian gadis ini celingukan. Hati gadis ini berdebaran dan diem diam tangan kanan sudah merabah hulu pedang. Pengalamannya dengan rudera sangkala menyebabkan gadis ini bersikap hati-hati dan waspada. Tiba-tiba melesatlah sebuah benda bulat, melenting ke atas tak jauh dari tempatnya berdiri, menyebabkan gadis ini kaget sekali. Dan pada saat belum hilang rasa kagetnya ini Dewi Seri Tanjung mendengar suara halus. Anak, depanmu ada bahaya menghadang dan berhati-hatilah. Dewi Seri Tanjung celingukan ke kiri dan ke kanan. Siapakah yang bersuara tadi dan dari mana pula? Karena itu ia segera memburu ke tempat benda bulat tadi yang jatuh. Tetapi ia kembali ke heranan karena benda itu sudah lenyap tanpa bekas. Setankah tanyanya dalam hati. Ia tidak habis mengerti kepada hal-hal yang baru terjadi di tempat ini. Apakah sebabnya ia berhadapan dengan keanehan? Ia tadi mendengar secara jelas suara orang ketawa lepas. Pada saat kaget itu dan sedang mencari asal suara, ada benda bulat melenting secara aneh dan menyusul terdengar suara halus yang memperingatkan adanya bahaya. Dan yang aneh lagi, mengapa setelah dirinya memburu ke arah benda bulat itu jatuh, benda itu sudah lenyap tanpa bekas. Ia tidak takut kepada setan maupun hantu. Tetapi diam. Diam ia menjadi tegang juga menghadapi peristiwa seaneh ini. Namun hanya beberapa saat saja Dewi Seri Tanjung ini tegang dan ragu-ragu. Sesaat kemudian dengan langkah yang tetap dan hati penuh rasa percaya akan diri sendiri, ia melanjutkan perjalanan. Ia benar-benar tertarik kepada gunung yang mengepulkan asap itu. Ia ingin melihat dari dekat dan ia ingin juga mengerti apa sebabnya, gunung itu mengepulkan asap yang tidak pernah berhenti. Timbul semacam gambaran dalam otak gadis ini, penduduk di sekitar puncak gunung ini tentu senang sekali. Sebab mereka takkan pernah merasa kedinginan, karena gunung itu selalu menyebarkan hawa hangat dari api yang tidak pernah padam guna memasak maupun untuk keperluan lain. Memang tidak bisa disalahkan apabila Dewi Seri Tanjung mempunyai gambaran seperti ini. Ia belum tahu sama sekali bahwa gunung berapi itu amat berbahaya. Apabila gunung ini meletus bakal menimbulkan malapetaka yang sulit digambarkan. Akan tetapi belum lama Dewi Seri Tanjung melangkah meneruskan perjalanannya, tiba-tiba gadis ini berhenti dan hatinya tegang sekali. Karina secara tiba-tiba di depannya sudah menghadang dua orang lelaki muda. Mulut mereka menyeringai, meti mereka melotot tak berkedip. Dan kemudian seperti mendapatkan aba-aba, dua orang muda ini sudah ketawa bekakakan. Dewi Seri Tanjung menatap mereka keheranan. Gilakah dua lelaki muda ini? Kalau tidak gila mengapa mereka tertawa seperti itu? Tetapi walaupun ia belum berpengalaman, nalurinya memberitahukan sedang berhadapan dengan bahaya dan ia tidak boleh sembilrono menghadapi mereka ini. Hai, apakah kamu sudah gila? Huh, apakah yang kamu tertawakan seperti ini? Bentakan ini justru malah membuat Nirka ketawa lebih keras. Guna peraya dan Damarseto justru menjadi keheranan, mengapa gadis ini tidak ketakutan? Maka Damarseto yang tubuhnya tinggi besar dan berkumis tebal itu membuka mulut. Genok, kau jangan salah mengerti, Cahayu. Kami bukannya gila benar-benar. Akan tetapi kami menjadi gila akibat tergila-gila oleh kecantikanmu. Heheheheh, engkau terlalu berani hanya sendirian berani berkeliaran di tempat ini. Tanda pisah M. Dewi Seri Tanjung cepat tersinggung. Bentaknya, hati-hatilah membuka mulut. Sangkamu aku ini gadis apa? Heheheheh, guna peraya terkekeh mengejek, tentu saja kami sudah tahu, kau gadis manusia dan bukan wewe gombel. Dan kami sengaja menghadang kau, anak manis. Sebab setelah melihat wajahmu yang cantik ini, jantung kami menjadi seperti mau copot. Marilah kami. Dua orang bersaudara ini, layanilah guna membahagiakan kau sendiri. Benar, sambut damar seto, apabila engkau tidak membantah, engkau akan kami buat bahagia dan senang. Kau akan kami ajak pesiar ke alam aneh yang memabukan tetapi indah. Hahaha. Dada Dewi Seri Tanjung bergerak-gerak saking marah mendengar kata-kata mereka ini. Ia dapat menduga dua orang laki-laki ini tentu mempunyai maksud tidak baik. Aku tidak punya waktu, bentaknya nyaring huh, kamu lekas menyingkir apakah tidak. Hahaha, ternyata engkau galak juga, Cah Ayu, ejek damar seto sambil ketawa BKK kan. Hem, sang kamu engkau berhadapan dengan siapa, berani berlagak seperti ini. Tempat ini adalah wilayah kami dan tidak gampang orang masuk tanpa seizin kami. Huh, kalau saja kau laki-laki, tanpa banyak bicara sudah kami bunuh, tahu. Damar seto berhenti sambil menerlik. Kemudian, tetapi karena engkau perempuan dan cantik pula, maka heheheheh, tentu saja sikap kami menjadi lain. Cah Ayu, kami tidak ingin bermusuhan dengan kau. Malah sebaliknya kami ingin mengikat persahabatan sekalipun jelas kau berani lancang masuk dalam wilayah kami tanpa izin. Maka sekarang, marilah kau ikut kami singgah ke pondok. Dewi Sri Tanjung sudah tidak kuasa menhon sabarnya lagi, bentaknya nyaring, jahanam keparat. Engkau jangan mengumbar mulut tanpa aturan. Kamu mau menyikir apakah tidak? Huh, apabila kamu membandel, aku terpaksa mengusir kamu dengan pedangku ini. Sering. Dengan gerakan yang amat cepat, sebatang pedang bersinar biru sudah tercabut dari sarungnya. Inilah pedang pusaka tunggu ulang pemberian gurunya. Pedang yang amat tajam dan juga amat berbahaya. Pedang pusaka yang menyinarkan warna biru itu sekarang sudah melintang di depan dada. Kalau dua orang pemuda ini berani nekat mengganggu, dengan terpaksa akan ia usir dengan pedangnya. Karena gadis ini tidak ingin membuang waktu terlalu lama, mengingat hari sudah hampir sore. Ia tidak ingin kemalaman di tengah belantara ini dan ia ingin secepatnya menemukan desa, minta pertolongan penduduk guna dapat menginap barang semalam. Kemudian pada pagi hari, ia akan meneruskan perjalanan menuju ke puncak, untuk melihat gunung yang mengeluarkan asap itu. Damar Seto dan guna peraya agak kaget juga melihat sebatang pedang yang menyinarkan cahaya biru itu. Sebagai murid kelintuh waluh yang sakti, tentu saja mereka mengenal benda pusaka. Karena itu dalam hati mereka sudah berjanji untuk berhati-hati. Akan tetapi sekalipun demikian guna, peraya masih berusaha mempengaruhi, katanya. Aih, adikku cantik, sabarlah. Orang yang cepat marah akan cepat menjadi tua, adik manis. Dan bermain-main dengan pedang adalah amat berbahaya. Percayalah adikku ayu, kami bermaksud baik. Karena kau masuk ke dalam wilayah kami tanpa izin, maka kami mengundangmu guna bicara. Tahukah engkau adik molek, kami mempunyai seorang guru? Beliau tentu gembira sekali menerima engkau sebagai tamu terhormat. Dan, cukup, lengking gadis ini yang sudah tidak sabar lagi, siapakah yang mau percaya kepada mulutmu yang busuk itu? Aku tidak kenal baik dengan kamu maupun gurumu. Persetan dengan undangan itu. Pendeknya, aku bebas menentukan langkah sendiri. Siapapun yang berani mengganggu kebebasanku, akan berkenalan dengan pedangku ini. Huh! Ucapan gadis ini membakar kemarahan dua orang muda ini karena pada dasarnya memang mempunyai watak tidak baik. Selama masih dapat membujuk dengan ucapan manis, memang mereka bersikap baik. Akan tetapi apabila bujukan itu tidak mempan, mereka tidak segan lagi menggunakan kekerasan. Huh! Kau jangan membuka mulut sembarangan bentak guna peraya. Sikapnya yang tadi manis sekarang lenyap, engkau bisa menggertak orang lain, tetapi tidak kepada kami. Hmm, jika engkau membandel dan mengandalkan pedangmu itu, kami menyesal sekali harus menghadapi dengan kekerasan. Tidak peduli kamu akan berbaik atau menggunakan kekerasan. Pendeknya orang yang berani mengganggu aku, huh, jangan tanya dusamu. Hahaha, ternyata tidak melulu galak, tetapi juga sombong gadis ini, ejek damar seto, aku ingin menguji sampai dimanakah kemampuan adik ayu ini. Tetapi hehehehe, awas! Apabila kau sampai tertangkap oleh tanganku, engkau jangan berharap akan aku lepaskan lagi. Wajahmu cantik, hem! Pipimu halus kuning dan bibirmu merah menantang. Huh, gemas aku! Engkau takkan ku lepaskan lagi sebelum aku menciumi pipimu yang halus itu dan mengecup bibirmu yang merah menantang itu. Mampuslah bentak Dewi Sri Tanjung yang sudah tidak sabar lagi lalu menerjang ke depan sambil menikamkan pedangnya. Siutwut! Ayat anda seru. Damar seto kaget dan wajahnya menjadi pucat. Ia tidak pernah menduga sambaran pedang gadis ini amat cepat. Hampir saja lambungnya tembus, kalau dia tidak cepat membanting diri bergulingan. Akan tetapi dapatnya menghindarkan diri ini pun berkat jasa guna praya. Ketika melihat adik seperguruannya hampir celaka dalam segebrakan, ia menerjang maju melancarkan puku. Lanya. Hingga Dewi Sri Tanjung terpaksa melompet menghindarkan diri. Bagus, hem. Akan mengeroyok, ej, gadis ini. Gadis sombong. Siapakah yang mau mengeroyok, Damar seto tersinggung dan mendulik, akan aku coba sampai di mana ketinggian ilmumu. Tidaklah mengherankan apabila pemuda berkumis tebal ini berkata seperti itu. Apa yang terjadi menurut perasaannya adalah karena ia tadi terlalu sembrono dan merendahkan kepandayan lawan. Tetapi sekarang ia telah bersiaga, maka ia merasa pasti, akan mampu menghadapi gadis berpedang ini, sekalipun dirinya hanya bertangan kosong. Hem, dengus Dewi Sri Tanjung, cabutlah senjatamu. Huh, menghadapi engkau cukup dengan dua tangan dan kakiku saja, sahut Damar seto merendahkan. Hem, kau keras kepala. Engkau jangan menyalahkan aku jika engkau mampus oleh pedangku ini. Awas, serangan datang. Tampaknya Dewi Sri Tanjung hanya menggerakkan lengannya sembarangan ke depan. Pedang itu hanya dilonjorkan ke depan saja dan gerakannya lambat sekali. Damar seto tersenyum, apakah sulitnya menangkap pedang yang gerakannya lambat ini? Akan tetapi belum juga senyum pada bi. Birnya lenyap ia sudah memekik kaget. Aih, teriaknya dan pemuda ini cepat membuang diri ke belakang sambil bergulingan. Dan sebagai akibatnya pakaiannya menjadi kotor. Tetapi celakanya pedang gadis ini terus mengejar sehingga Damar seto harus mengerahkan kepandainya guna menyelamatkan diri dari tikaman pedang gadis ini. Memang yang terjadi, ketika melihat gerakan pedang yang lambat, hanya dilonjorkan ke depan, Damar seto menjadi sembrono. Ia sudah hampir menggerakkan tangan untuk menangkap dan merebut pedang lawan. Akan tetapi belum juga ia melakukannya, mendadak pedang Dewi Sri Tanjung bergetar. Pedang yang hanya sebatang itu mendadak seperti berubah menjadi beberapa batang. Ujungnya mengancam beberapa bagian tubuh yang berbahaya. Dalam kagetnya tidak ada jalan lain lagi kecuali harus membuang diri jauh ke belakang lalu bergulingan. Melihat ini guna peraya menjadi amat kaha watir. Secara cepat luar biasa pemuda ini sudah mencabut golok. Kemudian ia melompas sambil membacokan goloknya dari belakang. Bacokan golok ini amat cepat dan angin yang dasyat minyambar mendahului datangnya senjata. Ini membuktikan sekalipun tubuhnya tinggi kurus, namun tenaganya kuat sekali. Sayang sekali yang ia serang sekarang ini. Dewi Sri Tanjung. Ia gadis perkasa murid tunggal Ki Ageng Tunjung Biru, hingga pada punggungnya seperti tumbuh mata. Ayah tanda seru. Punggung goloknya yang mengkilap tajam itu sudah disentil dengan jari tangan oleh Dewi Sri Tanjung yang kecil dan halus itu. Namun sebagai akibatnya memang hebat. Golok ini menyeleweng dan tidak tertahan lagi mulut guna peraya berteriak tertahan, sebab lengannya bergetar hebat. Tetapi justru oleh gangguan serangan guna peraya ini, dia berhasil menolong damar setu yang sembrono. Pemuda itu cepat bangkit ketika serangan Dewi Sri Tanjung tertunda. Kemudian dengan wajah yang pucat damar setu sudah mencabut goloknya yang mengkilap tajam pula. Ia memang tidak malu mencabut senjata sekalipun tadi sikapnya amat merendahkan. Sekarang pemuda berkumis tebal ini menjadi kaha khawatir dan sadar bahwa gadis yang tampaknya lemah lembut ini tidak seperti yang mereka duga semula. Ternyata bukanlah gadis sembarangan dan justru malah amat berbahaya. Dua pemuda ini justru sudah dididik secara sesat oleh gurunya. Mereka tidak kenal apa yang disebut berwatak satria dan kejujuran. Bagi mereka yang penting adalah mendapat kemenangan, dan tidak peduli kemenangan itu mereka peroleh dengan tipu muslihat dan berbuat curang. Jadi mereka sudah tidak kenal malu lagi. Itulah sebabnya sekalipun tadi secara sombong damar setu berkata sanggup menghadapi seorang diri dan bertangan kosong, sekarang ia mengajak kakak seperguruannya untuk mengeroyok. Kakang teriaknya, bantulah aku. Hem, ternyata dugaanku keliru, kakang. Hai hai hik, Dewi Seri Tanjung ketawa mengejek, bukankah aku tadi sudah bilang sebaiknya kamu mengeroyok aku dan mencabut senjatamu pula? Aku ingin melihat apakah sikapmu memang sesuai dengan kesaktianmu. Wah sombongnya, guna peraya menjadi marah dan penasaran. Namun karena wajah Dewi Seri Tanjung ini amat menarik, maka menjadi sayang apabila gadis ini sampai mati terbunuh. Justru mengingat itu, maka guna peraya memperingatkan adiknya. Tetapi Adi, sungguh sayang pula apabila perawan ayu ini sampai terluka atau lecet kulitnya. Benarkah kang? Aku pun sayang juga, damar setu berterus terang. Telinga Dewi Seri Tanjung menjadi merah mendengar ucapan mereka ini. Mereka demikian merendahkan dirinya. Maka bentaknya, jangan banyak mulut. Bersiaplah kamu untuk mampus. Sombong. Jagalah seranganku, bentak damar setu sambil menerjang maju dan membacokan goloknya. Sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar, tenaganya demikian kuat di samping cepat juga. Golok menyambar ke arah lambung. Tetapi secepat kilat golok telah berbalik arah, membabat dari bawah ke atas. Serangan ini cukup berbahaya. Dan lawan yang kurang hati-hati lengannya bisa tertebas kutung dari bawah. Untung sekali Dewi Seri Tanjung perawan perkasa dan murid tokoh sakti. Ia menghadapi lawan dengan tenang. Kemudian ia menggeser kaki ke samping sambil menangkis dengan pedangnya. Damar setu tidak berani beradu senjata. Ia menarik goloknya dan berputar satu kali di atas kepalanya, kemudian berteriak. Hiyaaat. Golok yang tajam itu seperti kilat cepatnya menyambar dari atas ke bawah. Apabila bacokan ini sampai berhasil tubuh lawan akan terbelah menjadi dua bagian. Sebaliknya apabila serangan ini dihindari, golok ini segera berubah arah dengan menyerampang. Serangan berbareng ini justru amat berbahaya. Maka sambil membuang diri ke samping, pedang gadis ini bergerak seperti kilat menangkis senjata lawan. Terang-terang tanda seru. Benturan senjata itu hebat sekali. Dua orang pemuda itu terhuyung mundur dan telapak tangan mereka terasa panas. Mereka kemudian terbelalak heran. Tadi mereka sudah memperhi. Tungkan, apabila serangan mereka ditangkis lawan tentu pedang lawan akan lepas dari tangan. Sebab gabungan tenaga seperti ini berkali-kali berhasil dengan baik. Karena itu mereka hampir tidak pernah gagal setiap menghadapi musuh yang kuat sekalipun. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini benar-benar menyebabkan mereka kaget setengah mati. Pedang gadis itu tidak juga runtuh, malah telapak tangan mereka panas. Dan sekalipun gadis yang cantik ini terhuyung mundur juga, namun tidak mengalami perubahan apa-apa. Diluar tahu mereka, sebenarnya Dewi Seri Tanjung juga kaget. Lengannya bergetar hebat dan hampir saja tak kuasa mempertahankan pedangnya. Maka hal ini menyebabkan Dewi Seri Tanjung agak keheranan pula, mengapa sebabnya golok lawan tidak patah berbenturan dengan pedang pusakanya? Apakah golok lawannya itu juga pusaka? Dugaan Dewi Seri Tanjung ini keliru. Sebabnya golok lawan tidak patah oleh tangkisannya, karena ia sendiri yang salah. Dalam menangkis tadi ia kurang berhati-hati dan kurang tepat. Maka apabila tepat manakah mungkin golok lawan sanggup menghadapi pedang pusaka Tunggul Wulung? Hari sudah sore dan menyebabkan gadis ini tidak telaten lagi. Karena itu dirinya tidak boleh main-main dan harus dapat mengalahkan lawan secepat mungkin. Hiyaat, Dewi Seri Tanjung telah menerjang maju sebelum dua orang lawannya sampai menyerang. Sekarang gadis ini menggerakkan pedangnya, langsung menggunakan bagian terpilih dari ilmu pedang jalan ini. Gerak pedangnya sekarang berubah dan sesuai dengan nama ilmu pedang ini sendiri, yang mempunyai arti samudera atau lautan. Maka ilmu pedang ini di samping cepet juga bergelombang tidak pernah putus. Makin bergerak tenaga sakti yang menyalur dari tubuh semakin menjadi bertambah kuat. Hal itu tidak mengherankan, karena ilmu pedang ini ciptaan khusus Guru Ki Ageng Tunjung Biru, dan merupakan ilmu pedang tingkat tinggi dan juga merupakan ilmu pedang yang diandalkan oleh Guru Ki Ageng Tunjung Biru semenjak masih berumur lima puluhan tahun. Ketika Dewi Sri Tanjung menggerakkan pedangnya, maka angin yang halus segera menyambar-nyambar ke arah lawan tidak pernah putus. Makin lama menjadi semakin kuat dan angin yang menyambar ini pun mempunyai kekuatan yang mutjijat. Lawan yang belum kuat tenaga saktinya mudah terpengaruh oleh gelombang tenaga sakti ini, sesuai dengan gerak dan irama pedang. Dan anehnya pula, makin dilawan tenaga yang menyambar malah semakin bertambah kuat pula. Dengan berbareng damar seto dan guna peraya telah menyerang maju. Mereka justru su, dah terlatih dalam kerjasama menghadapi lawan. Maka golok masing-masing dapat menyesuaikan diri dan saling bantu, sedangkan tenaga gabungan ini bukan main kuatnya. Dalam waktu singkat mereka telah terlibat dalam perkelahian yang amat sengit. Kalau pada mulanya baik damar seto maupun guna peraya saling berjanji untuk mengalahkan gadis ini tanpa luka, maka setelah terlibat dalam perkelahian ini menjadi lupa. Mereka sekarang tidak tanggung-tanggung lagi dalam serangannya dan arah sasaran mereka pun pada bagian tubuh yang mematikan. Mereka memang amat bernafsu untuk segera memperoleh kemenangan. Dan guna menambah semangat kerjasama mereka, maka mereka saling bergantian membentak. Akan tetapi mereka menjadi kaget setelah lama berkelahi. Pengaruh sambaran pedang gadis ini yang banyak membentuk lingkaran besar maupun kecil, membanjir kuat sekali dan berkali-kali golok mereka seperti tersedot oleh kekuatan yang tidak nampak. Makin lama gerak pedang Dewi Seri Tanjung memang menjadi semakin cepat. Pedang itu senin diri seperti lenyap, dan tinggal sinar biru yang bergulung-gulung tidak pernah putus. Berkali-kali damar serta maupun guna peraya telah berusaha menembus gulungan sinar biru tersebut, tetapi ternyata selalu gagal. Pada saat mereka sedang saling mengerahkan kepandayan dan tenaga untuk mematahkan. Daya serang lawan ini, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Lepas, terang-terang. Dua orang pemuda ini melompat mundur dengan wajah pucat dan keringat dingin membanjiri tubuh. Apa yang terjadi memang di luar dugaan mereka sendiri? Golok itu mendadak menjadi ringan dan ternyata yang masih terpegang oleh tangan tinggal sepertiga saja, sebab yang dua per tiga bagian di ujung sudah menggeletak di tanah. Masih untung Dewi Seri Tanjung sejak kecil sudah terdidik secara baik oleh burunya, Ki Ageng Tunjung Biru. Maka setelah melihat senjata lawan terbabat putus oleh ketajaman pedang pusakannya, ia menghentikan serangannya dan berdiri sambil tersenyum. Kalau saja gadis ini mau menggunakan kesempatan pada saat lawan kaget, apakah mungkin dua pemuda ini masih hidup? Hem, bagaimana, tanya gadis ini, jika kamu memang masih mebandel dan tak mau mengakui keunggulanku, ambillah senjatamu yang lain. Aku, Dewi Seri Tanjung tidak akan gentar berhadapan dengan orang-orang macam kamu. Dua orang pemuda ini wajahnya merah padam saking merasa terhina oleh ucapan gadis ini. Selama ini mereka malang melintang di wilayah sekitar Gunung Kelut, dan selalu keluar sebagai pemenangnya apabila berhadapan dengan lawan. Namun mengapa hari ini mereka harus si? Alden menderita malu? Tidak sanggup hanya berhadapan dengan seorang perempuan. Tiba-tiba guna peraya membentak lantang. Huh, jangan sombong dan jangan mengumbar mulut besar di depan guna peraya dan damar setu. Huh, kau takkan dapat keluar dari wilayah ini masih dalam keadaan bernyawa, apabila kau tetap membandel dan tidak mau tunduk kepada kami. Huh, kami bersikap mengalah, ternyata kau malah menjadi sombong. Hai hai hik, tidak tahu malu ejek Dewi Seri Tanjung, bukti sudah ada, engkau masih juga bermulut besar. Telinga Damarset Omerah mendengar ucapan mengejek dan merendahkan itu. Mendadak ia telah mencabut sumpitan yang semula terselip di pinggang. Lalu secepat kilat sumpitan itu diisi dengan peluru tanah liat yang beracun. Ujung sumpitan itu sudah menyentuh bibir dan siap guna membidik gadis ini. Sumpitan yang terbuat dari buluh ini justru lebih berbahaya daripada senjata golok mereka. Sebab di samping dengan sumpitan mereka akan dapat menyerang lawan dari jarak jauh, peluru itu pun berbahaya sekali. Sekalipun peluru tersebut tidak menimbulkan luka dan tidak begitu sakit, namun akan dapat menyebabkan nyawa melayang karena tanah liat itu beracun. Dan racun ini pun bekerja amat cepat, sehingga dalam waktu setengah hari saja akan tegawaza apabila tidak mendapat obat pemuna racun. Dari murid dan guru ini. Tetapi karena Dewi Sri Tanjung belum luas pengalaman, maka gadis ini tidak menyadari bahaya dari peluru sumpitan ini ia malah tertawa cekikikan dan mengejek. Hai hai hik, siapa yang takut kepada mainan kanak-kanak itu? Huh, tidak lekas enyah dari depanku, apakah kamu masih menunggu aku turun tangan lebih keras? Hampir saja Damar Seto sudah memidikan peluru itu. Tetapi untung tiba-tiba terdengar bentakan halus, Damar. Tunggu. Damar Seto urung memidik dan menurunkan senjatanya, lalu disusul oleh berkelebatnya bayangan orang yang cepat sekali, tahu-tahu sudah berdiri di depan mereka. Dewi Sri Tanjung membelalakan matuk ketika melihat munculnya seorang kakek kurus kering dengan perut buncit, tanpa baju pula. Mendadak saja gadis ini terkekeh saking geli, karena bentuk tubuh kakek ini memang lucu tetapi juga membuat orang merasa ibah hati. Karena orang akan segera menduga kakek ini seorang penderita penyakit cacing. Tentu kakek ini tinggal menunggu saat ajal datang. Hai hai hik, kakek cacingan datang kemarim awapa. Yang gagah dan muda saja tak sanggup melawan aku, apakah engkau datang untuk mencari mampus? Akan tetapi kelintung waluh tidak marah mendengar rejukan ini dan malah tersenyum, ke. Kemudian bertanya, bocah, siapakah engkau ini dan siapapula gurumu, berani sembarangan membuka mulut dan berkeliaran di tempat ini. Hai hai hik, apakah maksudmu bertanya nama dan guruku? Sudahlah, engkau jangan ikut campur, kek. Aku tak sampai hati kepada kakek yang sudah sakit. Hei 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 hei, kelintung waluh terkekeh saking geli, mendengar kesombongan bocah ini, hem, engkau bocah ingusan yang tak tahu tingginya langit dan dalamnya lautan. Hem, baru memiliki kepandaian sedangkah itu engkau sudah menjadi congkat, sombong dan tak pandai menghargai orang tua. Kelintung waluh berhenti dan mengamati gadis itu. Lanjutnya, bocah, apakah engkau tahu bahwa aku ini yang terkenal dengan nama kelintung waluh, penghuni gunung kelut ini? Selakanya Dewi Seri Tanjung memang belum pernah kenal dan juga belum pernah mendengar nama tokoh ini, maka nama besar kakek sakti ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Gadis ini malah ketawa cekikikan dan mengejek lagi. Huh, tidak peduli dengan kelintung semangka atau kelintung timun. Pendeknya orang yang berani mengganggu diriku, Huh, rasakan tajamnya pedangku ini. Kelintung waluh mengurut-urut jenggot kambingnya dalam usaha menekan amarah dalam dada, diejek demikian rupa oleh bocah ingu. San ini. Ia masih mempunyai harga diri, malu apabila harus melayani bocah ini dengan kekerasan oleh sebab itu hatinya segera memutuskan, untuk merobohkan gadis ini dengan pengaruh Ajinetra Luyuk. Anak baik, sekarang sudah sore. Engkau sudah mengantuk, kenapa engkau tidak lekas tidur? Dan kemudian yang terjadi adalah aneh sekali. Dewi Sri Tanjung yang semula penuh semangat dan mengejek itu, tiba-tiba saja menguap dan berkata lirih, Benar, aku sudah mengantuk. Sebaiknya aku lekas tidur saja. Setelah berkata demikian Dewi Sri Tanjung segera merebahkan diri untuk tidur di atas tanah berdebu. Melihat gadis ini sudah terpengaruh oleh Ajinetra Luyuk dari gurunya, Guna Praya dan Damar Seto sudah melompat ke depan Guna Soling berebut untuk dapat menangkap gadis yang tidur di luar sadarnya itu. Terima kasih telah menonton!